Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Aku mau mereview buku Yang sangat fenomenal Sebuah seni bersikap bodo amat Jangan lupa Klik like, subscribe, and comment Dan ini banyak sekali dijual Sampai trending nomor satu Pernah trending nomor satu di Gramedia Ditulis oleh Mark Manson Seorang penulis blogger Jadi bloggernya itu banyak pembacanya Akhirnya dia menulis buku Berani tidak disukai Yang dalam bahasa English The Subtle Art of Not Giving a Fuck Oke Dalam buku ini ada beberapa buku Dan aku mau review yang buku pertama Buku pertama Kenapa aku ingin mereview ini Karena kita itu Biasanya dituntut untuk berusaha terus Berusaha terus Nah dalam buku ini itu kita dituntut untuk Jangan berusaha Nah Buku ini uniknya kenapa jangan berusaha Jadi Mark menyarankan jangan berusaha Maksudnya apa Kalau kita berusaha terus kita itu Tidak menyapai apa yang kita usahakan Kita akan kecil wak seperti itu Jadi umamanya kita melakukan sesuatu Ya melakukannya sepenuh hati Tetapi jangan terlalu mengidam-gidamkan hasilnya Ini ada contohnya Ini diceritakan oleh seorang Charles Bukowski Charles Bukowski ya Nah Charles Bukowski itu adalah seorang novelist Yang terkenal sangat terkenal Dulunya itu merupakan tukang pos Atau seorang pegawai pos yang bekerja Dan dibayar sangat rendah Dan karena kesulitan ekonominya Dia juga hidupnya itu kurang bayi ya Karena dia juga pecandu alkohol Kemudian bermain dengan wanita Terus kemudian Pokoknya hidupnya itu hancur-hancuran Tapi ada suatu Ketika dia itu Pengen jadi penulis yang terkenal Akhirnya dia menulis Kemudian tulisannya itu Dikirim ke penerbit Dan ditolak oleh penerbit Akhirnya Karena ditolak Oke Tetap nulis dan tetap membuat buisi Kayak dia itu Kayak sastrawan lah Noveli sastrawan gitu Dia walaupun tetap ditolak Terus akhirnya dia Apa namanya Terus berusaha Berusaha nulis novel Dan nulis apa puisnya Puitis itu Akhirnya pada suatu ketika Ada seorang editor Yang tertarik kepada tulisannya Buka Oski itu Kemudian Dia akhirnya Menjadi terkenal Sehingga kakak sebenarnya itu Nah Umamanya dia Dia terus Terusan di post office Mungkin dia juga Menyedihkan gitu Jadi separuh hidupnya itu Dia seorang yang Pecunda gitu loh Sebelum dia Melejitkan sebuah novel yang terkenal Nah novel yang terkenalnya itu Namanya novel Judulnya post office Ditulis selama Tiga minggu ya Tiga minggu Jadi dia menulis Setiap aktivitas Setiap paginya gitu Dan karena dia jujur Akhirnya banyak pembaca yang suka Nah Jadi yang perlu digarisbawahi Bahwa Keberhasilannya itu Bukan suatu hasil kegilihan Untuk menjadi seorang pemenang Namun Dari kenyataan Bahwa dia tahu Kalau dirinya seorang Pecundang Dan menerima Apa adanya Jadi dia mengatakan Sejujurnya Dalam novelnya itu Kalau dia itu Memang seorang pecundang Dan Jujur gitu Kalau orang Indonesia kan suka curhat Ya itu Kayak curhat lah Semacam curhat gitu Akhirnya dia Terkenal gitu Tapi Sikapnya ya tetap Karena dia Sukanya Minum-minuman keras Kemudian suka Main perempuan Ya tetap seperti itu Walaupun sudah terkenal Ya itu memang Sifatnya dia ya mungkin ya Terus Dia itu Intinya itu Orisini Dia tidak Dia tidak mencoba Untuk menjadi orang lain Tetapi dia Menjadi dirinya sendiri Dia Jujur Mengatakan Kalau dia itu Ya pecundang Dia peminum alkohol Dia itu buruk Jadi Orang itu Lebih menyukai Apa adanya Daripada dibuat-duat Begitu Nah Dia hebat Karena kemampuan sederhananya Untuk Jujur pada diri sendiri Sepenuhnya Dan seterusnya Terutama Mengakui hal-hal buruk Jadi kalau kamu itu Pingin Bahagia Atau Bodo amat lah Apa kata orang itu Karena judul bukunya itu Sebuah seni bersikap Bodo amat Ya Bodo amat Apa kata orang Yang penting kita itu Menjalani Apa yang kita Inginkan Bukan orang lain Inginkan gitu Kalau umpamanya itu baik Ya Lakukan aja gitu Dalam buku ini Seperti ini Terus Jadi kalau umpamanya kita itu Kaya Kita tidak perlu Pamer-pamer Kita kaya Orang lain tidak perlu Diakinkan untuk Seseorang itu kaya Kalau umpamanya dia Pamer dia kaya Berarti dia belum kaya Kalau dia pamer Dia itu cantik Oh aku cantik banget ya Itu berarti Ada sesuatu yang ditutupi Mungkin kecantikannya itu Karena operasi plastik Atau karena Apa Perawatan di salon Biar diakui gitu Jadi kalau orang itu Memang bener-bener cantik Yang biasa aja Kalau orang-orang itu Bener-bener kaya Ya bisa Biasa aja Tidak perlu Memamerkan Apapun kepada orang lain Jadi Tidak perlu Pendapat orang lain lah Gitu Kalau memang benar-benar Nah Itu Itu keren banget ya Menurut aku Jadi Kunci untuk Kehidupan yang baik Itu bukan tentang Memedulikan Lebih banyak hal Tetapi Fokus kepada Banyak Fokus kepada Satu hal Jadi jangan Memedulikan Banyak hal Tetapi Fokus aja Terhadap Satu hal Yang menurut kamu Bener-bener penting Jangan semuanya Kamu pedulikan Kalau kamu Semua pedulikan Itu gak fokus Kalau kamu sekarang Sukanya jualan Jualan aja Kalau kamu sukanya Lulus-lulus aja Jangan terlalu Memedulikan Apa yang dilakukan orang Yang penting Kamu Itu Melakukan Tanya terbaik Untuk dirimu sendiri Dan Jangan berpaling Sama dirimu sendiri Seperti itu Nah itu pesannya Jadi Dalam bab satu ini Dia berkata Dalam judulnya Jangan berusaha Maksudnya itu Enggak pasrah gitu Enggak Setelah kita Melakukan yang terbaik Yaudah Kita pasrah aja Apa yang hasilnya Tawakallah Kalau Orang Islam itu Mengatakan Tawakallah Apa yang kita Sudah lakukan Yaudah Kita sebisa mungkin Kita lakukan Ya kita lakukan Oke itu aja Semoga bermanfaat Dan nanti Aku akan Review lagi Bab-bab selanjutnya Yang ini Ada beberapa Bab ya Disini Ada Sekitar 9 bab Dan Semua Kayak Self-improvement Apa Seri pengambangan diri Itu pasti Berakar Akhirnya Akan mati Seperti Kemarin aku Review buku Tentang Seni hidup bersaja Itu semua Akan mati Dan ini juga Seperti itu Semua akan mati Kemudian Bukunya Yang dimana piring Itu juga Mengatakan Semua akan mati Semua Akhirnya Akan mati Dan minimalis Seperti itu Semua akan mati Jadi buat Apa sih Kita Terlalu Mengajar-ngajar dunia Benar Dunia itu Harus Didapatkan Tetapi Tidak Rangkus Oke Semoga Bermanfaat Jangan Kesehatan Karena ini Masih New normal Wassalamualaikum Wurahmatullahi Terima kasih